Proses pemindahan TNI serta Polri itu akan dimulai dilakukan pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan serta kenyamanan wilayah Ibu Kota Baru Indonesia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Saya memberikan informasi yang sangat menarik. Update mega proyek Ibu Kota Baru Indonesia. Ayo kita sama-sama semak video nih guys. Bapak baru pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Wow, seolah-olah berada di atas awan guys. Pemerintah telah matang dalam menetapkan pepindahan Ibu Kota Negara sesegera mungkin. Bahkan perencanaan relokasi ASN pun telah dilakukan dengan menetapkan TNI serta Polri. Untuk segera menempati lokasi dari Ibu Kota Baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan. Sangat teratur guys, sistematik tempatnya. Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bapenas Regional Bapenas, Rudi Supriari Pariwira Dinata mengatakan. Proses pemindahan TNI serta Polri itu akan dimulai dilakukan pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan serta kenyamanan wilayah Ibu Kota Baru Indonesia tersebut. Lebih lanjut, Rudi juga turut menjelaskan. Pembangunan kantor pemerintah dan istana kepresidenan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara akan segera dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Proses pemindahan dari Ibu Kota Negara ini memang masih menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara yang saat ini sedang digodok di DPR. Yang berharap proses pengesahan Rancangan Undang-Undang dari Ibu Kota Negara ini akan segera disahkan oleh DPR untuk proses pembangunan Ibu Kota Baru nantinya akan segera dimulai pada awal tahun 2022 mendatang. Oh, dia akan bermula pada awal 2022. Rangka proses pemindahan Ibu Kota Baru ini dinilai sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan menjadi semakin masuk akal sebab DKI Jakarta diprediksi akan tenggelam dalam kurun waktu beberapa puluh tahun mendatang. Potensi tenggelamnya DKI Jakarta ini erat kaitannya dengan perubahan iklim dunia yang terus terjadi saat ini. Oh, ini perancangan yang lebih awal adalah pemakaian air tanah secara berlebih yang menuju penurunan muka tanah DKI Jakarta. Pesipan awal sebelum ramalan akan tenggelamnya Kota Jakarta. Tak hanya sejumlah peneliti yang memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam dalam beberapa puluh tahun ke depan. Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam forum perubahan iklim mengungkapkan bahwa DKI Jakarta akan segera tenggelam dalam beberapa puluh tahun mendatang. Menurut Presiden Amerika Serikat, perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut. Teribuan orang di DKI Jakarta akan kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, serta kehidupannya. Oh, ini persiapan yang lebih awal telah dibuat. Proses pemindahan Ibu Kota Baru ini menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah pada tahun 2022 mendatang. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Baru di Provinsi Kalimantan Tibur masuk pada strategi percepatan pertumbuhan serta pengembangan wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian Tibur. Kawasan perkotaan di Kalimantan juga akan dikembangkan menjadi tujuan pendukung pembangunan Ibu Kota Baru tersebut. Dengan begitu dapat mendukung kawasan industri dan pariwisata di wilayah Kalimantan yang lainnya selain wilayah Kalimantan Tibur. Dalam dokumen tersebut disebutkan rencana ini termasuk Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Solor di Kalimantan Utara sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri serta pariwisata di Pulau Kalimantan. Selain daripada itu terdapat juga pengembangan kawasan wilayah kota besar yakni Kota Metropolitan Balikpapan dan juga Samarinda yang menjadi kota penyangga bagi Ibu Kota Negara nantinya. Pemerintah resmi memulai pembahasan pembedaan Ibu Kota Negara atau IKIN Baru itu setelah surat presiden atau surpres pembahasan rancangan undang-undang diterima oleh DPR pada Rabu 29 September 2021 yang lalu. Stafsus kepresidenan Jokowi bidang komunikasi Pak Jurul Rahman mengklaim pembedaan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Tibur sebagai simbol keberpihakan presiden Jokowi dalam pemberataan kesejahteraan seluruh Indonesia. Lebih lanjut Pak Jurul juga menuturkan realisasi pemindahan Ibu Kota Baru tersebut sebagai langkah konkret presiden Jokowi mewujudkan Indonesia sentris dan Indonesia maju. Ibu Kota Baru yang terletak secara geografis di tengah Nusantara bisa diterjemahkan sebagai transfer positif menuju Indonesia maju. Transformasi progresif tersebut akan mengembah kultur Indonesia ke kultur yang bersifat Indonesia sentris atau pemberataan pembangunan di seluruh Indonesia. Perlindungan lingkungan dalam menghadapi sistem change atau kualitas baru tata kelola pemerintahan dan transformasi progresif dan menyeluruh kehidupan sosial ekonomi serta budaya. Lebih lanjut Pak Jurul juga mengutip pernyataan presiden Jokowi yang mengatakan bahwa perpindahan Ibu Kota ini jangan dilihat sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan saja. Bukan sekedar pindah lokasi tetapi juga ingin ada sebuah transformasi pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga perpindahan basis ekonomi yang menyeluruh di seluruh Indonesia. Pak Jurul juga menyebutkan bahwa presiden Jokowi ingin menumbuhkan Habitus Indonesia Maju sebagai prinsip utama perpindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Ia pun menegaskan bahwa perubahan kultur roda sistem adalah jawaban dalam respon tantangan zaman dan pemerataan keadilan pembangunan atau Indonesia Sentris. Wah cantiknya desain guys. Dan ini juga sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah Indonesia. Sehingga ketika Ibu Kota telah berpindah, maka seluruh warga di Indonesia dapat menempuh Ibu Kota dalam waktu yang sama. Selain itu, Kabupaten Penajam Pasar Utara merupakan lokasi yang strategis secara perkembangan daerah dengan dikelilingi oleh beberapa kota dan kabupaten yang dalam sifatnya masih berkembang seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartan. Ini satu perkembangan yang sangat bagus guys. Warga Malaysia tidak perlu lagi naik pesawat untuk ke Ibu Kota Indonesia guys. Dari segi pertumbuhan ekonomi pun disini artinya sangat-sangat laju. Dipenuhi dengan kekayaan supra alam. Demikianlah video daripada channel Lensa Kalimantan guys. Kalau kita melihat dalam video ini, karena video ini pada awalnya dia memperlihatkan tentang apa yang akan berlaku pada Ibu Kota Jakarta akan datang. Diramalkan bahwa Kota Jakarta akan tenggelam 20 tahun akan datang. Dan tiap pemerintah, ataupun buat persiapan lebih awal, bermula daripada tahun depan. Permulanya projek pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan. Dan ini merupakan satu perancangan yang sangat rapi. Dan apabila melihat kepada apa yang akan berlaku pada masa yang datang, pihak pemimpin memberikan satu dari sepanduan bahwa ekonomi negara, selamatkan masyarakat menjadi keutamaan kepada pemerintah. Ini merupakan satu tindakan yang bijak daripada pemerintah guys. Sekian dari bawah video, kita berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum, bye-bye.